Saya menugaskan Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya, mengimplementasikannya. Dengan demikian kita bisa meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia sangat serius untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut. Dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekosistem gambut dan pencegahan terhadap kebakaran hutan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional karena pandemi COVID-19, melalui program ketahanan pangan terpadu, Badan Restorasi Gambut membuat program-program dan melakukan langkah-langkah nyata. Bagaimana tidak, Indonesia dikaruniai lahan gambut seluas 14,9 juta hektare di seluruh Indonesia. Jika dikelola dengan baik, jutaan hektare lahan gambut ini akan memberi berjuta manfaat dan harapan bagi masyarakat. Jangan lupa, 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 J Pada restorasi gambut diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk memulihkan atau mempercepat pemulihan ekosistem gambut dengan pendekatan yang dilakukan melalui 3R, yang pertama adalah rewetting atau pembahasan kembali lahan gambut dengan membangun sekat kanal, sumur bor, dan bangunan air lainnya. Yang kedua dengan kegiatan vegetasi dengan melakukan penanaman kembali beberapa lahan gambut dan juga yang ketiga adalah revitalisasi mata pencarian masyarakat. Kita juga mengkombinasikan itu dengan budidaya perikanan. Perikanannya tentunya dengan ikan-ikan yang secara natural itu berkembang biak di lahan gambut seperti ikan toman, ikan aruan, papuyu, dan lain sebagainya. Gambut ini ekosistem yang spesial, yang khusus, di mana tidak semua jenis bisa beradaptasi dan berkembang biak dengan baik di lahan gambut. Badan Restorasi Gambut telah membuat program-program kerja. Salah satunya adalah pembuatan demplot paludikultur. Demplot paludikultur merupakan konsep pengkombinasian antara tanaman keras atau tanaman hutan dengan tanaman buah-buahan serta tanaman horticultura dan budidaya perikanan yang bernilai ekonomi yang dilakukan Badan Restorasi Gambut bersama masyarakat. Program demplot paludikultur ini dilaksanakan di 11 desa, di dua kabupaten, di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan hasil dari penetapan peta indikatif lahan gambut yang terbakar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Restorasi Gambut. Nama saya Suraman, dari Desa Mekar Indah, Kecamatan Suryanilir Timur, Kabupaten Suryan, dari kelompok Mekar Jaya. Saya berterima kasih sekali dengan pemerintah dengan adanya program BRG atau Badan Restorasi Gambut Indonesia di bidang paludikultur. Karena melalui program ini, ibu-ibu yang tadinya nganggur di rumah sekarang bisa ke ladang, bantu-bantu bapaknya buat nanam-nanaman tanaman paludikultur. Ada pun tanaman yang kami tanam di sini berupa bawang pre, jahe, ada juga jagung, ada juga tanaman keras lainnya seperti durian, ada kelengkeng, ada manggis. Dengan adanya program ini, kami berharap ke depannya akan membantu perekonomian kami. Program ini akan sukses. Kita banyak berharap sih dari hasil ini ya mudah-mudahan kalau misalkan kita ada rejeki panen ya itu yang diharapkan kita bisa dapat membantu pemasukan untuk keluarga kita ya. Ya juga mudah-mudahan untuk penghasil yang ke depannya, mudah-mudahan kita jalan rutin terus. Siapa tahu, memang ada jalan kita untuk menyekolahkan anak lebih tinggi. Jalan mandak di tengah jalan harapan kita sih. Ya kalau bisa sih lebih dari orang tuanya, dari pendidikannya. Jadi pada bulan Oktober langsung kami membuka lahan dan diteruskan pada bulan November kami sudah melakukan pengolahan lahan. Pada awal bulan Desember kami sudah melakukan penanaman. Jadi sekarang kami tinggal perawatan. Konsep demplot paludikultur ini merupakan upaya badan restorasi gambut dalam menyampaikan informasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Bahwa dalam pengelolaan lahan gambut tidak harus lagi dengan membakar lahan. Ada alternatif lain yang lebih ramah gambut dengan harapan hasilnya nanti dapat mengembalikan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Hasil kebunnya nanti bisa digabung dan dijual ke pasar Nah itu untuk penghasilan mereka Terima kasih telah menonton Mari bersama kita jaga gambut kita